Assalamualaikum Sobat Maktabatuna. Kali ini, kita akan membahas tentang biografi sejarah Romo Kiai Mahmud. Sangmu Asis, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kiai Mahmud dilahirkan di desa Sobontoro. Beliau lahir sekitar tahun 1927 Masehi, atau 1345 Hijriah. Saat itu, beliau tinggal di desa Sobontoro. Setelah itu, beliau sempat berdomisili di desa Bendo mengikuti sang ayah selama beberapa bulan, sebelum kemudian kembali ke desa Temboro. Banyak kisah mengenai masa kecil Kiai Mahmud, tentu saja sebab minimnya narasumber yang bisa kami gali informasinya. Hanya saja, Kiai Mahmud kecil tercatat pernah sekolah di SR, sekolah rakyat, dan selalu mendapat prestasi terbaik. Bahkan, sebenarnya beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Akan tetapi, Kiai Siddiq tidak memperkenankannya. Kiai Siddiq lebih memilih untuk melanjutkan ke jalur yang berbasis agama. Hal ini sangatlah wajar, mengingat Mbah Kiai Siddiq adalah tokoh agama yang juga merupakan badal dari tarekat Naksya Bandiyah kala itu. Orientasi agama tentu saja menjadi prioritas utama beliau. Dan di desa inilah, Kiai Mahmud kecil menimba ilmu dasar agama, terutama Al-Quran Al-Karim. Tepatnya kepada Kiai Soleh, yang tidak lain adalah paman beliau dari sang ibu. Kemudian saat menginjak usia 12 tahun, Kiai Mahmud muda berangkat Mondok Tengawi, tepatnya kepada Kiai Gozali di desa Kerten. Kepada beliau, Kiai Mahmud mengaji ilmu alat Nahu dan Fiki selama 3 tahun. Saat mengaji di Kerten, Kiai Mahmud dikenal sebagai santri yang rajin dan cerdas. Beliau biasa diminta oleh teman-temannya untuk membacakan ulang, apa yang telah diajarkan oleh Mbah Kiai Gozali. Bahkan kecerdasan dan kepiawaian Kiai Mahmud dalam mengorek membaca kitab sampai terdengar dan membuat kagum Mbah Aminah. Selepas menimba ilmu agama di Kerten, Kiai Mahmud melanjutkan rilah ilmiahnya ke desa Mbah Cem, Madiun. Di pesantren ini, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada Syaih Abu Amr, seorang sosok yang dikenal sebagai wali majzuh. Bahkan sampai saat ini, banyak kitab-kitab Syaih Abu Amr yang masih tersimpan rapi di dalam Kiai Mahmud. Belum merasa puas dengan ilmu yang beliau miliki, Kiai Mahmud muda melanjutkan mondok ke satu pesantren tersohor di Jawa Timur kala itu, yaitu Ponpes Tremas, Pacitan. Di Tremas, beliau mengaji kepada Syaih Dimyati, adinda salah satu ulama tersohor Nusantara yang berdomisili di Makkah, yaitu Syaih Mahfuz bin Abdillahir Turmusi. Di Tremas, beliau langsung masuk di jengjam pendidikan tertinggi kala itu, kelas aliyah. Beliau menghabiskan waktu di Tremas selama tiga tahun juga. Di Tremas, Kiai Mahmud muda tidak hanya menghabiskan waktu untuk belajar, namun beliau juga gemar berkhidmat, yaitu dengan menyalakan lampu-lampu masjid. Dan memang demikianlah amalan para soli'in yang mendatangkan keberkahan. Pengembaraan Kiai Mahmud belum terhenti sampai di sini. Beliau pun melanjutkan dirosahnya ke Maha Guru Jawa kala itu. Siapa lagi, kalau bukan Hadratus Syaih Hashim Asyari Rohimahullah. Di Tebu Ireng, beliau mempelajari kutubul hadit dan literatur lainnya selama tiga tahun. Selepas menuntaskan pendidikan dan menimba ilmu di berbagai tempat ini, Kiai Mahmud pulang ke kampung kelahiran beliau, Temboro, Magetan. Sebelum Kiai Mahmud muda menikah, yaitu sekitar usia 19 atau 20 tahun, beliau berbayat dan masuk pesulukan tarekat Naksabandiyah Holidiyah di bawah bimbingan Syaih Gozali Kerten. Dan memang pada saat itu, selain sebagai pusat dari pendidikan Zohir atau Syariat, Kerten juga merupakan pusat dari pendidikan ruhani tarekat. Syaih Gozali, yang kemudian menjadi kakek mertua beliau, adalah mursyid tarekat Naksabandiyah di wilayah Kerten yang banyak memiliki murid yang tersebar di kota Nawi dan sekitarnya. Beliau mendapatkan ijazah tarekat dari Syaih Misri Mindi Madiun, seorang tokoh tarekat tersohor yang merupakan murid langsung dari mursyid agung Naksabandiyah di Jabal Abi Kubais Makkah, yaitu Syaih Ali Ridho bin Syaih Sulaiman Sudi Al-Maki. Kiai Mahmud masuk tarekat Naksabandiyah di Kerten sampai mendapat ijazah mursyid di sana. Akan tetapi, sebenarnya Kiai Mahmud ditawari lebih dahulu ijazah mursyid oleh Syaih Umar Sufyan Al-Baran. Seorang mursyid agung dari desa Baran, kediri yang merupakan murid dari Syaih Ali Ridho Jabal Abi Kubais. Hanya saja, Syaih Umar Sufyan mentaklik menggantungkan pemberian ijazah beliau atas restu dari Syaih Gozali Kerten. Dan ketika Kiai Mahmud memohon restu kepada Syaih Gozali Kerten, sang guru pun juga memberikan ijazah mursyid kepada Kiai Mahmud. Walhasil, promo Kiai Mahmud pun mendapatkan ijazah mursyid dari dua guru, Syaih Gozali Kerten dan Syaih Umar Sufyan Baran. Proses pengangkatan mursyid ini juga direstui oleh para mursyid Naksabandiyah Khalidiyah saat itu. Mereka membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda setuju atas pengangkatan Kiai Mahmud. Sedangkan badal beliau itu pada mulanya orang-orang yang seangkatan Kiai Sidik, seperti Mbah Haji Mursyid, Mbah Haji Abdul Qadir, dan lainnya. Selepas Kiai Mahmud resmi menjadi mursyid, maka orang-orang Torikoh yang saat itu sudah ada di Temboro, ikut bergabung dan menjadi badal beliau, termasuk ayah beliau sendiri. Jadi, mursyid Torikoh Naksabandiyah pertama di Temboro adalah Romo Kiai Mahmud. Sebenarnya, selain belajar ilmu Syariah dan Torikoh, Kiai Mahmud juga sempat belajar dan mendapatkan ijazah wirid dan zikir di Surabaya, tepatnya di kampung Endresmo. Di sana, beliau tinggal selama beberapa waktu, tepatnya pada masa puncak kedikdayaan PKI di Madiun dan sekitarnya. Di Endresmo, beliau menerima beberapa amalan wirid, diantaranya hisip-hisip dan ayatul hirsi, ayat penjagaan. Dalam pandangan Kiai Mahmud, seorang Kiai Ghazali termasuk sosok yang suka ngetes atau menguji muridnya, terdapat kisah beliau berdua. Sebagaimana yang pernah didengar oleh Kiai Umar Fathullah, diantaranya yaitu kisah yang kerap Kiai Mahmud ceritakan, termasuk kepada putra beliau, Kiai Umar Fathullah adalah, bahwa pernah suatu ketika, putra guru beliau terlihat sedang mengenakan pakaian yang cukup bagus. Saat itu, Kiai Mahmud dan sang guru memandangnya dari kejauhan. Maka Kiai Ghazali pun melontarkan sebuah pertanyaan kepada Kiai Mahmud, ii, itu orang, kok sombong sekali. Pernah juga Kiai Ghazali tiba-tiba bertanya kepada Kiai Mahmud, ii, kalau kamu nanti sudah disembah, dihormati, oleh orang-orang, bagaimana perasaanmu? Maka Kiai Mahmud menjawab, jika memang begitu, maka hakikat mereka bukan menyembahku, tapi menyembah engkau, iai, mendengar jawaban luar biasa dari muridnya, Kiai Ghazali pun sontak menjawab, oh, kalau begitu, kamu akan mondok terus, jawaban Kiai Ghazali ini pun, diartikan Kiai Mahmud sebagai doa untuk menjadi Kiai, sebab, makna mondok terus adalah, memiliki pesan tren dan santri. Masuk di usia sekitar 21 tahun, selesai menghabiskan banyak waktu mengembara di beberapa pesan tren, sebagaimana yang telah kami ceritakan, dan menuntaskan suluk Torikoh. Romo Kiai Mahmud pun melepas masa lajangnya. Beliau menikah pertama dengan salah satu putri dari Kiai Hashim bin Kiai Ghazali Kerten yang bernama, Nyai Soliha. Dalam pernikahan ini, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Kiai Maskuri. Kemudian Kiai Mahmud menikah untuk yang kedua kalinya dengan wanita istimewa dari Serut, yaitu Nyai Masliha binti Kiai Mahmud. Beliau merupakan putri dari hasil pernikahan Kiai Mahmud Serut dengan Nyai Aminah binti Kiai Ghazali Kerten. Wanita istimewa, bagaimana tidak, mengumpulkan antara kemuliaan nasab, tingginya akhlak, kecerdasan dan amalan serta mujahadah yang luar biasa. Beliau menikah dengan Kiai Mahmud di usia yang cukup belia, yaitu 14 tahun. Sedangkan Kiai Mahmud sendiri saat itu, berusia 29 tahun. Pernikahan Kiai Mahmud merupakan pernikahan yang sangat barokah. Melalui pernikahan ini, lahirlah para Kiai dan Nyai yang mengasuh pondok pesantren Al-Fatah saat ini. Jauh sebelum menikah dengan Nyai Masliha, Kiai Mahmud sudah mendapat isyaroh melalui mimpi, bahwa Nyai itulah yang akan menjadi calon pendamping beliau. Dan akhirnya mimpi yang didasari istihoroh tersebut, menjadi kenyataan. Apalagi, Nyai Masliha memang memiliki cita-cita untuk menikah dengan seorang Kiai sejak kecil. Dan memang, seluruh saudari Nyai Masliha akhirnya menikah dengan para Kiai. Hal ini sebab sudah dibenamkan sedari kecil oleh ibunda beliau, Nyai Aminah binti Kiai Ghazali. Nyai Aminah juga selalu berdoa, agar putri-putrinya mendapatkan suami seorang Kiai. Maka, saking syukurnya menjadi istri dari seorang Kiai, jika ada pemandangan rohan atau gotong royong pembangunan pondok, maka beliau kerap melihatnya langsung dari jarak dekat. Beliau termasuk sosok pun Nyai yang cukup akrab dengan para santri. Nyai Masliha, juga dikenang sebagai pribadi yang sederhana. Dan memang demikianlah gaya hidup beliau, baik sebelum menikah maupun setelahnya. Bu Nyai Masliha pernah bercerita kepada putra beliau, Kiai Umar Fathullah, bahwa dulu waktu masih kecil hidupnya pas-pasan. Malum, beliau seorang anak yatim. Namun, kendati demikian, beliau tidak pernah meminta-minta. Kalau mandi, pakaiannya dicuci dengan batu padas, kemudian dijemur, kalau sudah kering, dipakai lagi. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai wanita yang cerdas. Dulu saat masih sekolah, nilainya selalu bagus dan tertinggi. Tidak hanya solehanan cerdas, Bu Nyai Masliha juga tidak kalah tirakatannya dengan sang suami. Beliau termasuk wanita yang gemar berpuasa, terutama puasa Senin Kamis. Putra putri hasil pernikahan Bah Nyai Masliha dengan Romo Kiai Mahmud, yaitu, 1. Sepeninggal istri beliau tercinta, Romo Kiai Mahmud menikah lagi dengan Nyai Mas Fufa. Dari pernikahan ketiga ini, beliau dikaruniai satu putri, yaitu Nyai Bakiyatus Soliha. Kemudian, Kiai Mahmud juga menikah untuk yang keempat kalinya, yaitu dengan Nyai Zuleiha. Hanya saja, dari pernikahan keempat ini, beliau tidak menurunkan keturunan. Meski sibuk dengan padatnya program pesantren dan pesulukan tarekat yang beliau bina, Kiai Mahmud juga masih menyempatkan diri untuk memikirkan keadaan masyarakat sekitarnya. Beliau biasa menjemuk tetangga beliau yang sedang sakit, bahkan, tidak jarang beliau sempat menalkin masyarakat yang sedang sakaratul maut. Kiai Mahmud juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan gemar membantu. Tidak sedikit tetangga yang meminta bantuan finansial kepada beliau, dan pasti akan dibantu jika beliau ada kelebihan harta. Bahkan, tidak sedikit warga desa yang meminjam uang atau berhutang, namun dilupakan begitu saja oleh Kiai Mahmud sampai beliau wafat. Dalam hal menjamu tamu, Kiai Mahmud juga dikenal luar biasa. Seluruh tamu, kapanpun datangnya, akan beliau jamu dengan makan berat dan pelayanan yang terbaik. Bahkan, kadangkala pedagang yang sedang melintas pun juga beliau jamu. Tidak sampai di sini, bahkan beliau banyak menerima aduan dari sebagian warga yang sedang bertikai, dan Kiai Mahmud selalu menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan pertikaian itu. Maka sangat wajar, bahwa masyarakat desa Temboro kala itu sangat mencintai dan totalitas dalam mendukung serta membantu perjuangan beliau. Hal ini bisa dilihat dengan bangunan awal pondok Al-Fatah, di mana sebagiannya adalah hasil gotong royong dan roan masyarakat desa Temboro. Secara umum, bisa dikatakan bahwa pendidikar beliau adalah cukup tegas. Pendidikan khas para ulama dan Kiai zaman dahulu. Romo Kiai Mahmud kurang suka dengan pemberian kamar pribadi untuk putra-putri beliau. Seluruh putra beliau tidur bersama beliau, sedangkan seluruh putri beliau tidur dengan istri beliau. Tentu saja hal ini bertujuan agar memudahkan dalam mengawasi seluruh program-program keluarga beliau. Dalam 24 jam, keluarga beliau bisa terpantau dan terkontrol langsung melalui kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Kiai Mahmud juga sangat ketat untuk memberikan izin anak beliau keluar agak jauh dari rumah. Pernah suatu ketika ada pameran tanaman di Higa di Magetan kota, maka untuk mendapatkan izin dari sang ayah, Kiai Fata pun membujuk beliau sampai menangis. Baru kemudian sang ayah mengiyakan. Padahal ini pameran tanaman, bukan pameran hiburan. Kemudian di antara pendidikan Romo Kiai Fata yang sangat beliau prioritaskan adalah persoalan tauhid dan yakin. Beliau biasa menalkin putra-putri beliau kata-kata yang mengajarkan keyakinan yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Di antara putra beliau yang pernah beliau talkin adalah Romo Kiai Umar Fatullah ketika masih kecil. Yaitu dengan kata-kata Allah roh aku, Allah mirsani aku, Allah ngawasi aku, atau Allah mengetahui aku, Allah melihat aku, Allah mengawasi aku. Juga putri beliau, Nyai Mawaridah Sofiah, Nyai Epib, yang pernah digendong oleh Kiai Mahmud sambil dinasehati, Ikuloh dunyau, Seng gawe, Gusti Allah. Artinya ituloh dunia, yang menciptakan namanya Allah. Bahkan setiap salah satu keluarga beliau sakit, yang ditekankan pertama kali adalah amalan dan istigosa terlebih dulu, baru berobat kemudian. Kiai Mahmud juga sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan mata. Bahkan, saking menancapnya tekanan menjaga pandangan ini, almarhum Kiai Uzairon saat masih kecil, meyakini bahwa melihat wanita itu berdosa bahkan bisa membatalkan wudu. Dalam hal menonton televisi juga cukup ketat, Romo Kiai Mahmud memang membolehkan keluarganya untuk menonton TV, hanya saja, jika aku beliau melihat sang anak berlebihan, terlalu Allah suka sampai lupa waktu, maka langsung beliau larang. Di antara pendidikan Romo Kiai Mahmud Kiai lagi adalah penekanan sikir dan wirid. Beliau banyak sekali mengajarkan, mengijasahkan, dan memerintahkan keluarga beliau agar membaca serta merutinkan wirid-wirit tertentu. Di antaranya beliau pernah menasehati salah satu putri beliau, Mocho Ya Khafi Ya Goni, Engko Rizkimu Teko Dewe. Artinya, bacalah Ya Khafi Goni, nanti Rizkimu datang sendiri. Bahkan, semakin sungguh-sungguh andalam wirid, beliau memerintahkan seluruh putra putri beliau yang menginjak dewasa agar puasa 40 hari dengan lauk tak bernyawa. Mulai tirakat puasa ayat hirsi, solawat ilmu, al-ikhlas, hisip-hisip dan semacamnya. Romo Kiai Mahmud juga kerap menyewuk putra putri beliau. Bahkan, hal ini beliau sering melakukan dari mulai bayi sampai anak tersebut dewasa. Dan jika ada putra putri beliau terlihat nakal, maka kadang beliau kumpulkan pakaiannya lalu direbus. Hal ini beliau maksudkan agar kenakalannya hilang. Dan ada lagi pendidikan Kiai Mahmud yang cukup berkesan bagi Romo Kiai Fatah. Yaitu pendidikan tawadu dan rendah hati. Di antaranya yaitu dengan meletakkan cermin di depan kamar mandi yang bertuliskan, Ojo Dume, Peh Anak Kiai. Artinya, jangan mentang-mentang anaknya Kiai, lalu setiap anak diminta untuk membacanya setiap keluar dari kamar mandi. Hal ini agar melatih keluarga beliau menjadi keluarga yang tawadu dan tidak bertinggi hati. Romo Kiai Mahmud juga pernah safar mendekati Jumatan. Tiba-tiba beliau menunjuk Kiai Uzairon, putra beliau, untuk maju menggantikan khutbah Jumat. Padahal saat itu, usia beliau masih sangat muda, jauh sebelum berangkat ke Makkah. Awalnya, putra beliau agak keberatan, mengingat waktu yang sangat sempit dan merupakan khutbah perdana. Namun begitulah pendidikan Kiai Mahmud, tegas dan kadang memaksa akhir cerita. Kiai Uzairon pun menjalankan perintah dan tugas dari sang ayah dengan sukses. Ibadah dan Mujahada Romo Kiai Mahmud Jika Anda bertanya tentang Romo Kiai Mahmud, dipastikan perkara inilah yang mereka kenang. Iya, ibadah dan Mujahada beliau memang satu hal yang disepakati oleh siapa saja yang mengenal beliau. Kiai Mahmud memang seorang sosok yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah dan tirakatan, daripada perkara lainnya. Puasa salah satunya, pada siang hari, Kiai Mahmud sangat jarang dijumpai menyantap makanan. Hal ini lantaran beliau kerap berpuasa. Kendati demikian, ketika berbuka, beliau tetap menyantap makanan dalam porsi normal, tidak banyak. Bahkan lauk pauknya pun juga sangat sederhana. Sedangkan di tengah malam, di antara amalan istiqomah beliau yaitu mengerjakan sholat tasbih dalam durasi yang sangat lama. Selepas itu, beliau lanjutkan miridan dan istiqosah sampai menjelang waktu subuh. Padahal, sebelum mendirikan sholat tasbih, beliau lebih dahulu mengajar beberapa kitab babon dengan para santri senior. Seperti Kitab Sohi Bukhari Syarif, Karya Al-Imam Al-Bukhari Rodiyallahu Anhu, Kitab Ihya, Ulu Mudin, Karya Al-Imam Al-Bozali Rodiyallahu Anhu, Tafsir Al-Jalalain, Karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan As-Suyuti Rodiyallahu Anhu Ma, Syara Ibnu, Akil Karya Al-Imam Abdillah Ibn Akil Rodiyallahu Anhu, dan lain-lain. Bahkan, tidak berhenti sampai menjelang subuh saja. Ketika masuk sholat subuh, beliau kembali menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan miridan bersama, sampai waktu isyroh. Maka sangat wajar, jika santri-santri di era beliau, banyak yang mengira bahwa Kiai Mahmud tidak pernah tidur sebab saking padatnya jadwal amalia beliau. Dan di beberapa tahun menjelang wafat, Kiai Mahmud mengimami sholat lima waktu, baik sholat jahri maupun siri, dengan membaca musaf al-Quran al-Karim di depan beliau. Sehingga tentu saja, durasi sholat dengan beliau bertambah lama. Tasim dan cinta dengan para ulama dan habaib. Di antara keistimewaan Romo Kiai Mahmud adalah kecintaan dan penghormatan beliau kepada para Kiai dan durriyah nabi. Hampir setiap ada tamu ulama, atau habaib, kapanpun waktunya, maka beliau akan temui dan jamu dengan sebaik-baiknya. Bahkan, kendati habaib yang beliau tidak mengenalnya. Dan tidak jarang, Kiai Mahmud juga akan memanggil putra-putri beliau untuk dimintakan doa kepada para tamu istimewa tersebut. Di antara para ulama atau habaib yang akrab dan pernah datang mengunjungi Kiai Mahmud adalah Romo Kiai Muhajir bin Mansur Andresmo, Romo Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Romo Kiai Hamid Baidowi Lasem, Romo Kiai Munzir Kediri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, Romo Kiai Anwar Klumpun, kakak ipar beliau, dan lain sebagainya. Romo Kiai Mahmud juga pernah menerima dan menjadi tuan rumah pertemuan Mursyid Naksabandiyah sejauh tengah selama kurang lebih tiga hari. Dalam pertemuan ini, hadir setidaknya dua ratusan Mursyid, tidak hanya menjamu, beliau juga mencetak dan menghadiahkan kitab Majum Al-Rosail kepada para hadirin. Kitab tersebut merupakan kitab pegangan para Mursyid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Sudi Al-Maki Al-Fali di Kuddisasiru. Ziaroh Makbaroh Solihin, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Ziaroh Kubur merupakan amalan yang banyak mengandung faedah, apalagi Makbaroh Awliyah dan Solihin, maka para ulama dan masyaih dari dulu sampai sekarang sangat memperhatikan dan menganjurkan umat untuk memperbanyak Ziaroh Kubur, terutama Kubur Awliyah dan Solihin. Termasuk Romo Kiai Mahmud, beliau merupakan seorang Kiai dan seorang ayah yang sangat menekankan keluarga serta santri beliau untuk memperbanyak Ziaroh Kubur. Beliau sendiri pun juga banyak melakukan Ziaroh dan Riyadhohan ke beberapa Makam Solihin, wabil khusus di Jawa Timur. Di antara makam yang kerap beliau kunjungi adalah Makam Kiai Abdur Rozak Madiun, Makam Kiai Ashif Sukorejo Madiun, Makam Batu Ampar Madurai yaitu Syekh Abu Syamsuddin, Makam Syekhona Polil Bangkalan, Makam Nresmo yaitu Syed Ali Asgor Basyaiban, Makam Syed Sulaiman Mojo Agung, dan lainnya. Bahkan, untuk makam yang terakhir kami sebut tadi yaitu Syed Sulaiman, beliau hampir mengunjunginya setiap malam Jumat. Jika beliau berhalangan, maka beliau memerintahkan salah satu putra beliau untuk berangkat ke sana. Sedangkan Makam Batu Ampar, Kiai Mahmud pernah mengajak anak-anak beliau untuk membuat 40 kali khataman Al-Quran selama 40 hari. Adapun makam leluhur beliau ditemboro sendiri, beliau biasanya melakukannya hanya satu tahun sekali, yaitu di akhir bulan Ramadan. Dan tradisi ini masih dilanjutkan oleh anak cucu sampai sekarang, namun, sungguh pun demikian, Romo Kiai Mahmud tidak terlalu suka dengan perbuatan sebagian orang yang terlalu berlebihan dalam hubur. Dikisahkan bahwa suatu ketika beliau pernah melihat ada orang yang tirakatan di Batu Ampar. Setelah ditanya, orang tersebut menjawab bahwa tujuan dia ke makam adalah agar diberi ilmu secara instan, yaitu ilmu laduni. Maka Kiai Mahmud pun menasihati orang tersebut bahwa mencari ilmu itu dengan mengaji di pesantren, bukan di kuburan. Perawakan Romo Kiai Mahmud Beliau sosok yang bersahaja. Tubuh beliau kurus sebab banyak berpuasa dan badan beliau tinggi dengan hidung cukup mancung. Kulit beliau berwarna coklat sebagaimana lazimnya orang Jawa. Golongan darah beliau abe. Kiai Mahmud juga seorang yang sangar memperhatikan amalan sunah, termasuk dalam berpakaian. Beliau kerap terlihat memakai sorban minyak wangi dan gamis putih panjang, terutama setiap hendak mengimami sholat. Kedermawanan Kiai Mahmud. Barangkali, ini merupakan sifat yang cukup menonjol dan masyur di kalangan masyarakat, termasuk di tengah kalangan para Kiai di masanya. Beliau tidak pernah mengatakan, tidak, kepada siapapun yang meminta pertolongan materi kepada beliau. Apalagi kepada keluarga guru-guru beliau, kedermawanannya akan tampak berlipat-lipat, berapapun yang diminta, akan beliau berikan tanpa perhitungan. Di antara kisah yang kami dapatkan dari salah satu keponakan Kiai Mahmud, yaitu Bapak Munir Temboro, bahwa suatu ketika, salah satu keluarga guru beliau dari Surabaya datang ke Temboro. Pada saat itu, Kiai Mahmud baru saja membeli sebuah radio yang cukup bagus dan mahal. Maka, selepas Gus tadi melihat ada benda yang bagus tersebut, beliau pun meminta untuk dibawa pulang. Tanpa berpikir panjang, Kiai Mahmud pun memberikan radio kesayangan yang baru saja beliau beli. Padahal, Gus tersebut usianya jauh di bawah Kiai Mahmud saat itu. Mimpi dan Ketajaman Batin Kiai Mahmud Mimpi dan Ketajaman Batin atau Firosah merupakan dua perkara istimewa yang juga diakui oleh syariat Islam. Memang, Mimpi dan Firosah tidak bisa menjadi sumber atau patokan hukum, namun bukan berarti tidak memiliki nilai sama sekali. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Mimpi yang baik adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis Riwayat Imam Bukhari dan lainnya Dalam hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, Takutlah firasat orang beriman, sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis Riwayat Imam Tirmisi Dua hadit dari Baginda SAW, Kami kira, lebih dari cukup untuk menggambarkan betapa mimpi dan firasat memiliki kedudukan istimewa dalam agama. Dan memang bila kita mengacap pada sejarah dan kisah-kisah solihin, banyak sekali pengalaman-pengalaman hebat mereka yang bermula dari sebuah mimpi. Dan termasuk yang Allah beri keistimewaan dua perkara ini adalah Romo Kiai Mahmud. Cukup banyak bagaimana kisah mimpi dan firasah Kiai Mahmud yang luar biasa. Bahkan sedari masih muda, beliau terkenal dengan ketepatan mimpinya. Kami akan menyampaikan sebagian kecil dari kisah beliau. Romo Kiai Fatah menceritakan, bahwa Kiai Mahmud pernah di suatu malam rintik-rintik pada bulan Ramadan. Beliau tiba-tiba mimpi bahwa malam itu adalah malam Laylatul Qadar. Maka beliau membangunkan semua anak-anaknya, untuk amalan, tentu saja. Kiai Umar Fatullah sendiri, waktu itu masih sangat kecil, sehingga beliau cerita, bahwa waktu dibangunkan itu, beliau menangis karena masih sangat kecil. Kiai Mahmud juga adalah orang yang menfidakan bah dem, yaitu Kiai Dimyati bin Kiai Ghazali Kerten. Selepas itu, beliau bermimpi mbah dem dadanya mencorong. Kemudian, suatu ketika, beliau ditanya oleh kakaknya mbah dem, yaitu mbah Hashim Kiai Hashim bin Kiai Ghazali Kerten. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Kiai Mahmud terkenal memiliki keistimewaan mimpi yang tepat. Bah Hashim bertanya, Kiai Mahmud, dan benar saja, Kiai Mahmud pun ternyata sudah memimpikannya mbah dem. Kiai Mahmud menjawab, saya diperlihatkan dada mbah dem mencorong. Kemudian mbah Hashim memberitahu orang-orang, bahwa mbah dem dadanya bercahaya. Hal ini sebab, tingginya derajat mbah dem. Di antaranya lagi, yaitu mimpi beliau tentang calon istri beliau, Nyai Masliha yang baru saja kami ceritakan. Kemudian, mimpi beliau ketika mengenal usaha dawah dan tablik yang insya Allah akan kami kisahkan selepas ini, ada pun virosa atau ketajaman hati Kiai Mahmud, juga memiliki kisah yang tidak sedikit. Kami akan mengisahkan sebagiannya saja. Di antaranya yaitu, virosa beliau bahwa dawah akan berkembang pesat di Temboro. Oleh karenanya, beliau meminta adik beliau yang saat itu menjabat sebagai lurah desa Temboro, yaitu Mbah Mat Sodik bin Kiai Sidik agar membuat jembatan menuju Trangkil. Beliau berfirasat bahwa Trangkil akan menjadi perkampungan yang ramai. Kemudian, beliau juga agar Masjid Manis Rejo dibangun luas. Beliau berfirasat bahwa Masjid ini akan menampung banyak jembatan. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, Masjid Manis Rejo menjadi pertemuan ribuan jembatan. Sebelum kemudian dipindahkan ke Trangkil. Dikisahkan oleh Kiai Umar Fathullah, bahwasannya beliau dan Kiai Mahmud pernah siaroh di makamnya Mbah Abdurazak Jeruk, Gulun. Tapi Kiai Mahmud lupa, dimanakah letak kuburannya yang tepat? Maka Kiai Mahmud mengajak beliau bersikir, dan tidak lama kemudian, Kiai Mahmud berkata kepada beliau, Oh, yang ini kuburannya. Kami juga pernah mendengar cerita dari Dr. Sulhan, Rektor STIM Magetan yang merupakan santri senior Kiai Mahmud. Beliau berkisah bahwa suatu hari, Kiai Mahmud berjalan melewati tanah kosong di daerah Mbalut, yaitu utara Manis Rejo bersama santri beliau, Mbah Abbas Temboro. Maka melihat tanah kosong tersebut, Kiai Mahmud berkata, Nanti tanah ini akan menjadi sebuah lembaga pendidikan. Dan ternyata benar, saat ini, tanah yang saat itu masih kosong tersebut, menjadi sebuah lembaga pendidikan STIM Magetan. Di antaranya lagi yaitu, ketika pagi hari malam Nisfu Syaban, beliau berkata kepada putra beliau, Kiai Uzair Toifur Abdillah, bahwa malam itu beliau lupa amalan, khusus, atau kelewatan. Beliau mengira bahwa malam Nisfu Syaban jatuh selepasnya. Maka seketika, Kiai Mahmud pun berkata kepada sang putra, sepertinya tahun ini, saya wafat. Dan benar saja, tahun itu, Kiai Mahmud menghadap Allah SWT. Dan di antara firasat beliau yang paling bermanfaat adalah, bagaimana Kiai Mahmud sangat semangat untuk membeli tanah. Tanah beliau banyak kita jumpai di berbagai tempat. Ternyata, itu merupakan firasat beliau bahwa pesantren yang beliau rintis akan berkembang pesat. Dan jika kita lihat tanah yang digunakan oleh Al-Fatah saat ini, kebanyakan adalah tanah yang dibeli oleh Kiai Mahmud. Sebenarnya, sebelum ada pesantren atau lembaga pendidikan, di Temboros sudah ada langgar yang digunakan untuk tempat pesulukan tarekat. Artinya, pesantren yang didirikan oleh Kiai Mahmud itu berlandaskan zikir, doa dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Hal ini, sebagaimana yang diutarakan oleh Romo Kiai Umar Fatullah, adalah seperti Nabi Ibrahim yang membangun Kabah dan Masjid Al-Haram, yang awal tujuannya adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Romo Kiai Mahmud dulu pernah berkata, Saya ini punya pondok dan santri, hanya ingin agar punya teman ngaji dan ibadah. Dari sini, maka kita akan melihat betapa pengorbanan seorang Kiai Mahmud dalam membangun dan mendirikan pesantren. Beliau curahkan dan korbankan seluruh waktu, pikiran, bahkan harta beliau untuk pesantren. Asrama pertama di Al-Fatah adalah rumah beliau sendiri yang didapatkan dari pemberian sang ayah, Bah Yai Sidik. Beliau bongkar oleh untuk menjadi kamar santri, dan beliau membuat rumah sendiri untuk beliau tempati. Di zaman dulu, para santri tidak ada kos makan dari pondok. Mereka datang membawa makanan sendiri, dan masak sendiri. Santri datang begitu saja tanpa prosedur apapun. Jika kamar yang mereka tempati penuh, maka mereka soal untuk mengadu kepada Kiai, dan Kiai akan menjawab, Oh iya, nanti kalau sudah panen, saya bangunkan kamar lagi. Demikianlah asas pesantren Al-Fatah ini dibangun. Penuh dengan pengorbanan, semua bangunan bersumber dari harta pribadi Kiai. Maka dari itu, dulu Romo Kiai Mahmud itu punya pemikiran bahwa menjadi Kiai itu harus kaya. Sebab, Kiai selain memperhatikan pendidikan juga mopeni kamar dan bangunan yang layak bagi santri. Dan keikhlasan semacam inilah, yang barangkali mendatangkan banyak keberkahan di Al-Fatah ini. Demikian kata Kiai Fatah. Banyak para masyaih yang berkunjung ke Temboro dan berfirasat bahwa pesantren Al-Fatah akan berkembang pesat. Di antaranya yaitu Kiai Asad bin Kiai Tohirselo, saudara Kiai Misri Mindy. Beliau adalah salah satu guru Kiai Mahmud. Kisah ini kami dapatkan dari Kiai Umar Fatulo. Suatu ketika, saat berkunjung ke Temboro, Kiai berkata kurang lebihnya kepada Kiai Mahmud. Insya Allah pondok ini akan berkembang pesat. Di antaranya lagi adalah Kiai Mas Muhajir Endresmo. Kisah ini kami dapatkan dari Bu Nyai Fatima. Suatu ketika beliau pernah berkata kepada Kiai Mahmud, saat itu Kiai Muhajir memandang arah utara, kok saya melihat ada pondok besar di sana. Dan benar saja, lokasi yang ditunjuk oleh Kiai Muhajir saat ini menjadi pondok utara. Pondok dengan dinia formal yang hari ini, tahun 2022, menampung hampir 5.000 santri. Ada lagi kisah yang kami dengar dari Kiai Masyuri, dari Kiai Muhajir. Suatu hari Kiai Muhajir berkata, Gus, nanti Temboro akan jadi sumur besar, artinya, tentu saja pesantrenmu. Pondok pesantren Al-Fatah sebagaimana lazimnya pesantren di Nusantara pada umumnya bukanlah lembaga pendidikan yang langsung berdiri secara instan. Pesantren Al-Fatah berdiri secara bertahap dan perjuangan yang memakan proses panjang. Darung Ulum Al-Fatah dimulai dari sebuah masjid kecil yang dibangun sekitar tahun 1930-an. Pendiri masjid ini adalah Kiai Sidik, Ayahanda Romo Kiai Mahmud. Masjid ini diperkirakan dibangun selepas Haji Sidik menikah dengan Nyai Wakina, salah satu istri beliau yang berasal dari penduduk asli desa Temboro. Kala itu, selain digunakan untuk sholat berjamah lima waktu, masjid ini juga biasa digunakan untuk halakoh zikir Torikoh Naksya Bandiyah Holidiyah. Kemudian sekitar tahun 1957 Masehi, Romo Kiai Mahmud membongkar rumahnya sendiri rumah pemberian ayah beliau, Kiai Sidik, sebagai modal utama membangun pesantren, sehingga berdirilah satu ruangan yang cukup menampung belasan santri. Ruangan inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya ratusan ruangan berikutnya sampai hari ini. Dalam merintis pesantren ini, beliau banyak dibantu oleh masyarakat sekitar Temboro, yang memang rata-rata adalah Santri Torikoh Romo Kiai Mahmud sendiri. Sedangkan untuk menjalankan aktivitas program pesantren, beliau dibantu oleh beberapa santri senior, diantaranya yaitu Pak Sofwan, Pak Dain, Pak Junaid, dan Pak Muharong. Ada pun urusan sarana-prasarana, baik Torikoh maupun pesantren, diserahkan kepada ha. Abu Bakar, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa sebelum pesantren syariah, yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu syariah berdiri, Romo Kiai Mahmud terlebih dahulu mengasuh santri-santri Torikoh. Artinya, fondasi utama dari pesantren Al-Fatah adalah sikir dan keikhlasan, sebagaimana ciri khas para ahli Torikoh. Selanjutnya, pesantren yang dirintis oleh Romo Kiai Mahmud ini pun kian waktu semakin berkembang pesat. Maka pada tahun 1962 Masehi, didirikanlah gedung madrasah yang berjumlah sekitar 13 lokal. Kemudian penambahan gedung ini terjadi lagi pada tahun 1967 dan berlanjut sampai hari ini. Selain mendirikan madrasah dinia, Romo Kiai Mahmud selanjutnya juga membuka pendidikan formal. Pendidikan formal yang pertama kali dirintis oleh Kiai Mahmud adalah Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Sebuah jengjang pendidikan formal setingkat mandrasah ibtidaya. Dan MWB ini juga merupakan cikal bakal berdirinya Mial Fatah Madrasah Ibtidaya. Tidak berhenti sampai MUB, Romo Mahmud kemudian juga mendirikan PGA atau Pendidikan Buru Agama, sebuah lembaga pendidikan jengjang menengah sebagai lanjutan dari MWB. Lembaga PGA ini berdiri pada tahun 1967 M berdasarkan surat Menteri Agamari tanggal 21 November tahun 1967 yang berlaku sejak 1968, kemudian menjadi PGA N 4 tahun. Pada tahun 1969 ditingkatkan menjadi PGA N 6 tahun. Hal ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama tanggal 5 Mei tahun 1969 nomor 35 per 1969 dengan mengangkat secara definitif sebagai kepala sekolah Dr. Muzakir Adnan hingga tahun 1982 dan sebagai gantinya Bapak Rabadawiba. Namun pada tahun 1978 PGA N 6 tahun telah menjadi MTSN dan MEN yang masing-masing dikepalai oleh Bapak Mohdiyad Sofwan MTSN dan R.A. Badawi, MEN. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 17 per 1979 tanggal 16 Maret tahun 1978. Pada sekitar tahun 1978 Masehi, berdirilah lembaga pendidikan SMA Al-Fatah dengan status terdaftar pada Kandil Departemen Pendidikan dan Provinsi Jawa Timur dengan NSS 3 0 4 0 5 1 1 1 0 0 0 7 0 0 5. Akan tetapi, karena suatu hal maka sekolah itu hanya berjalan untuk ajaran 1978-1979 saja dengan jumlah siswa 40 anak. Kemudian tahun setelahnya, yaitu tahun 1983-1984, sekolah tersebut diakui dengan nomor keputusan 011 C. 1989. Bersama dibangun kembali SMA Al-Fatah, juga didirikan SMPM Fatah yang berstatus terdaftar hingga pada tahun ajaran 1987 ke 1988 status berubah menjadi, diakui. Menurut sumber yang banyak beredar dan kemudian kami tasih kepada Romo Kiai Umar Fatullah dan Bunyai Fatimah bahwa sejarah perjalanan Darul Ulum Al-Fatah secara ringkas adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan Asrama tahun 1957 2. Mendirikan Gedung Madrasah tahun 1962 3. Membuka MWB 4. Membuka PGA dan penegeriannya 5. Al-Fatah mulai berbadan hukum akhir tahun 60-an 6. Perluasan Masjid Al-Fatah awal tahun 70-an 7. Membangun Aula dan Gedung Tingkat 2 8. Mendirikan Fakultas Tarbiah tahun 75-an 9. Mendirikan Pondok Putri tahun 75-an 10. Mendirikan SMA dan SMP Al-Fatah sekitar 80-an 11. Mendirikan MPS dan MA Al-Fatah sekitar 80-an 12. Mendirikan Tafizul Quran di akhir tahun 80-an dan awal 90-an 11. Sebagai salah satu santri hadrotus Syaih Hashim Asyari 11. Tentu saja menjadikan beliau ingin berkhidmat kepada pergerakan NU Organisasi Ulama dan Kiai yang didirikan oleh Sang Guru Hanya saja, mengingat beliau tinggal di wilayah Basis, Abangan, dan waktu itu juga masih dalam tekanan Orde Baru Maka beliau sedikit terlambat dalam mendirikan NU di Magetan Maka ketika Orde Baru sedikit melonggarkan pergerakan para Kiai di NU Tepatnya di tahun 1983 Masehi, Romo Kiai Mahmud beserta beberapa Kiai dan Santri di Magetan pun berhasil mendirikan NU Musyawaroh berdirinya NU Magetan ini terjadi di dalam beliau, yaitu Desa Temboro Dalam Musyawaroh tersebut, Romo Kiai Mahmud terpilih menjadi rois syuria NU Magetan periode pertama Dimulai dari tahun 1983 sampai 1988 Masehi Setelah itu, posisi Kiai Mahmud digantikan oleh putra beliau, Kiai Uzairon Toifur Abdillah Melihat geliat perlawanan melawan kolonialisme yang sedang menggeliat, sebagai seorang santri Apalagi murid dari Hadrotus Syaih Hashim Asyari, sang pencetus, resolusi jihad tentu saja Kiai Mahmud muda tidak akan tinggal diam Dan benar saja, banyak saksi hidup menyatakan bahwa beliau merupakan pejuang bahkan salah satu pimpinan Hisbuloh wilayah Karangrejo, Magetan Resolusi jihad adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh para Kiai, yang dipimpin oleh Kiai Hashim Asyari dalam menyikapi kedatangan kolonial Belanda selepas kemerdekaan Indonesia Fatwa wajib jihad ini dikeluarkan oleh para ulama di Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 Kemudian pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, pemerintah Indonesia pun mengumumkan dan menyebarkan fatwa atau resolusi jihad ini Jutaan umat Islam menyambut fatwa ini, dan akhirnya pecahlah pertempuran tanggal 10 November yang sangat fenomenal itu Menurut banyak sumber, termasuk Romo Kiai Umar Fatullah, Kiai Nur Tahir, dan Ustadz Isatamboro Jamaah dakwa pertama kali masuk sekitar tahun 1983 Masehi Jamaah pertama ini merupakan Jamaah, Jalan Kaki, yang berasal dari Pakistan Jamaah dengan rute Banyuwangi Jakarta ini dipimpin oleh Profesor Abdus Sobur dan didampingi oleh beberapa ahbab dari Solo, diantaranya yaitu Haji Jamil Menurut salah satu saksi sejarah, yakni Ustadz Isatamboro, Jamaah ini datang ke Masjid Al-Fatah Manisrejo sekitar pukul 21 malam Pada malam itu, salah satu Jamaah berkebangsaan Pakistan ditemani satu orang Indonesia sedang mencari masjid di sekitaran pabrik Manisrejo Ringkas cerita, bertemulah kedua daya ini dengan salah satu santri Al-Fatah Tidak lama setelah itu, mereka pun beranjak menuju Masjid Al-Fatah Manisrejo yang memang terletak tidak jauh dari tempat tersebut itu Masjid Al-Fatah Manisrejo sedang ada kegiatan ngaji malam, ngaji kitab Safinatun Naja Karya Syah Salim bin Sumair Al-Hadromi dan kitab Sulam Al-Taufik Karya Al-Habib Abdullah bin Husayn Ba'alawi Sontak saja, para santri yang usai melakukan kegiatan Dars pun otomatis menjadi istikbal atau penerima tamu, diantaranya Ustadz Muhammad Ishak Kemudian di malam itu juga, tepatnya jam 11 malam, perwakilan Jamaah ini ingin soan kepada Romo Kiai Mahmud di Desa Temboro sekitar 3 km dari Manisrejo Kiai Mahmud pun menerima dengan baik dan langsung memasrahkan Jamaah ini kepada Pak Med Sodik, saudara sekaligus pejabat Desa Temboro kala itu Pada keesokan harinya, tepatnya pukul 8 pagi, Jamaah yang berjumlah 12 orang ini menuju dalam untuk soan kepada Romo Kiai Mahmud Kiai Mahmud, yang memang sangat gemar memuliakan tamu, menyambut mereka dengan sangat gembira Bahkan, sore harinya, beliau mengumpulkan para santri untuk mendengarkan bayan ceramah dari Jamaah Pakistan ini Saat itu, yang bertindak sebagai mubayin pemateri adalah Profesor Abdus Sobur Dengan dibantu penerjemah dari Magelang yang bernama Bapak Haryanto Pertemuan yang mengesan, memang pertemuan antara Romo Kiai Mahmud dengan rombongan dakwah dari Pakistan ini tidak terlalu lama Namun, pertemuan ini cukup membuat Kiai Mahmud sangat terkesan Bahkan, beliau berkomentar bahwa rombongan ini adalah rombongan olia Menurut kisah yang kami terima dari Romo Kiai Umar Fatullah dan Bapak Isa Beliau pula lah yang mengantarkan Jamaah Pakistan ini untuk soan kepada Kiai Mahmud Bahwa setidaknya ada dua hal yang membuat Romo Kiai Mahmud terkesan Yang pertama yaitu sikap mereka saat menyantap makanan Di mana semua rombongan ini makan dengan posisi duduk menegakkan kaki menduduki kaki kiri Atau gaya duduk sunah yang sangat familiar di kalangan Jamaah, dakwah, dan tablik Menurut Kiai Mahmud, sikap dan gaya semacam ini menunjukkan betapa keikhlasan dan ketulusan mereka Yang kedua, yaitu sikap Jamaah ini yang menolak Samu dari Kiai Mahmud Pada saat itu dan sampai sekarang, para Dai Lazimnya menerima Samu dengan rian gembira Namun, tidak untuk Jamaah ini Mereka menolak dengan halus pemberian Kiai Dengan alasan sudah membawa bekal dari rumah mereka masing-masing Kedua hal inilah yang kemudian membuat hati Kiai Mahmud menjadi terenyuh dan berkesan Esoknya, rombongan Pakistan ini kemudian melanjutkan safar ke rute berikutnya Saat itu, rute yang di wilayah Madiun, tepatnya di daerah Nambangan Dan saking senangnya, ada sekitar 12 santri yang diutus Romo Kiai Mahmud Untuk turut menemani Jamaah ini keluar 3 hari di Nambangan Kendati tidak terlalu paham, namun para santri cukup terkesan dengan pengalaman keluar ini Selama keluar, mereka diajari muzakarok 6 sifat sahabat baginda Nabi Muhammad Prodiyallahu Ayung Dan Kodarulo, ternyata saat sedang studi di Cairo, Mesir Romo Kiai Uzairon Muda pun juga bertemu dengan beberapa rombongan dawah dan tablik dari Indonesia Rombongan yang dipimpin oleh Bapak Musliuddin dari Jakarta ini transit di Cairo Dan tinggal tidak jauh dari asrama Kiai Uzairon Muda Dan menurut banyak saksi, beberapa kawan akrab Kiai Uzairon saat studi di Mesir Memang Pak Musli saat itu berkali-kali mendatangi Kiai Uzairon dan berbincang cukup lama di setiap pertemuannya Oleh karena itu, sepulangnya dari Mesir, yaitu sekitaran awal tahun 1987 Kiai Uzairon ingin menerapkan kerja dawah dan tablik di Temboro Dan beberapa santri yang pernah keluar bersama Jamaah Pakistan beberapa tahun silam pun langsung menyambut gembira tawaran Kiai Uzairon Bapak Muhammad Isa di antaranya Walhasil, pada awal tahun 1987 Masehi Kiai Uzairon memulai kerja dawah ini dengan ditemani beberapa santri senior Tentu saja di samping sibuknya kegiatan beliau di organisasi Nahdotul Ulama Saat itu, mengingat belum ada jaringan Jamaah dawah yang sampai ke Temboro Metode beliau dalam keluar dawah pun sesuai dengan ijtihadnya Tidak sebagaimana metode Jamaah dawah pada umumnya Beliau memulai keluar pada Jumat dan kembali ke pesantren selepas Isya Hanya setengah hari, semacam program Jaulah II Beliau membuat program Jaulah atau Silaturahim selepas Asyar Kemudian bayan atau ceramah selepas Maghrib Dan pembacaan Sirah Nabawiyah ketika itu yang dibaca adalah Kitab Bar Sanji Selepas Isya, sebelum kembali ke pesantren Selepas itu, kegiatan dawah dan tablik sempat vakum selama beberapa bulan Kemudian pada sekitar tahun 88-89, datang Jamaah II dari Malaysia Jamaah yang dipimpin oleh Cik Nasir ini mulanya dikirim ke Solo Namun oleh penanggung jawab Solo dialihkan ke Temboro Melihat Desa Temboro, Cik Nasir berfirasat akan potensi dawah yang luar biasa Hal ini bisa kita lihat dari pesan yang beliau sampaikan sebelum pamitan Nanti ke depannya masjid ini, Masjid Al-Fatah Manis Rejo, perlu dibesarkan Akan banyak rombongan dawah yang akan dikirim kemana-mana Sebenarnya, mendengar pesan Cik Nasir, beberapa santri waktu itu agak merasa aneh Sebab, jangankan berfikir mengirim rombongan dawah kemana-mana Memikirkan bagaimana Jamaah diterima saja sudah sukar Sepulangnya Jamaah Malaysia ini, rombongan dawah dari Temboro mulai digerakkan dan dikirim ke Solo Di sana, Jamaah-Jamaah ini keluar selama tiga hari Jamaah pertama dengan rute Masjid Al-Nimah ini para Masyai Al-Fatah sendiri Di antaranya ada Almarhum Romo Kiai Uzairon Toifur Abdillah Kiai Nurtohir, Mbah Basirun, Pak Usman, Pak Hasbuloh, dan lainnya Program ini adalah bertujuan untuk belajar bagaimana cara dan metode dawah sesuai arahan Maulana Ilyas Al-Kandalawi Selepas itu, para penampung jawab dawah di Solo pun mengirim Jamaah ke Temboro selama kurang lebih enam bulanan Dan sebagai balasan, rombongan Temboro pun juga dikirim ke pusat dawah di Solo Dan sepulangnya Jamaah ini dari Solo, maka mereka akan didapuk untuk menjadi amir atau ketua rombongan Jamaah dawah di Tembor Karena sudah dianggap memahami cara kerja dawah dan tablik Dan pada tahun-tahun inilah, para Masyai Temboro meminta izin untuk membuat malam rutinan untuk pertemuan para pekerja dawah Dan permintaan ini pun diterima Sehingga di setiap malam ahad, Masjid Manis Rejo menjadi tempat berkumpulnya para dai di wilayah Temboro dan sekitarnya Kemudian tidak berselang waktu lama, datanglah Jamaah dari Pakistan Jamaah yang dipimpin oleh Fakir Gul ini bergerak di Indonesia selama empat bulan Menurut Bapak Isa Temboro, yang merupakan salah satu tokoh yang menyaksikan Jamaah ini Jamaah Pakistan ini cukup tegas Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk Nazroh menjenguk dan membantu kerja Jamaah Kecuali yang pernah keluar minimal empat puluh hari Dan dari sinilah, masih menurut beliau, akhirnya beberapa dai mulai keluar empat puluh hari Kemudian, pada sekitar tahun-tahun 1989 sampai 90 Putra beliau, Romo Kiai Uzair berangkat menuju India Beliau ingin melihat langsung bagaimana Jamaah Dawah dan tablik langsung dari pusatnya Di tengah kunjungan Kiai Uzair inilah, istri Kiai Mahmud tercinta, yang juga ibunda Kiai Uzair, yaitu Bu Nyai Masliha meninggal dunia Kiai Mahmud pun memohon agar Bu Nyai Masliha disolatkan goib di sana Bertolaknya Kiai Uzair ke India ini juga menunjukkan betapa keseriusan para Masyai Temboro dalam mengambil kerja dan program ini Beliau berdua tidak ingin masuk kerja mulia ini hanya karena ikut-ikutan saja Lebih dari itu, beliau ingin melihat dan mengorek informasi langsung dari pusatnya Sehingga bisa benar-benar mengetahui secara kafah Selepas itu, Romo Kiai Mahmud pergi menyusul bertolak menuju India Beliau juga ingin melihat bagaimana Jamaah Dawah ini secara langsung dari pusatnya Saat itu, beliau dikawal oleh Pak Marmo dan menantu beliau, Kiai Nur Tohir Turut serta dalam rombongan ini, seorang Kiai dari Nahdotur Ulama dan satu tokoh dari Muhammadiyah Dalam pertemuan ini, Kiai Mahmud bertemu langsung dengan Amir Jamaah Tablik kala itu Yaitu Maulana Inam Al-Hasan Al-Kandalawi Rohimahullah Dan di antara pesan Maulana Inam yang mengesan di hati Kiai Mahmud adalah perkataan Maulana Yang artinya, peganglah usaha ini, karena di dalamnya banyak keberkahan Di antara perkara yang beliau terkesan lainnya adalah bagaimana wawasan dan pengetahuan para masyai tablik tentang dunia Islam Tidak terkecuali Indonesia Saat itu, Kiai Mahmud diwejangi Maulana Inam bagaimana keadaan Indonesia yang cukup memprihatinkan Bahkan, Kiai Mahmud bercerita kepada Ustadz Isa betapa beliau Maulana tahu dan hafal basis-basis Kristen dan Kristenisasi di Indonesia Seperti Ternate, NTT, daerah-daerah pesisir, dan lain sebagainya Ini menunjukkan bahwa masyai tablik India tidak main-main dengan kerja ini Mereka benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk berdawah di jalan Allah Dan termasuk sesuatu yang membuat Kiai Mahmud terkejut karena baru tahu adalah banyaknya masyai dan mursyid toriqoh di sana Beliau sangat terkesan dengan suasana zikir di negeri Hindustan ini Dalam versi lainnya, promo Kiai Mahmud tidak hanya sawan semata Lebih dari itu, beliau meminta ijazah dakwa kepada sang Maulana Dan Maulana pun memberikan ijazah kepada beliau Selain ke India, promo Kiai Mahmud juga pernah safar menuju Rewind Pakistan, pusat jamaah tablik kedua Kala itu, Kiai Fatah juga turut menyertai sekaligus melanjutkan masa studi di sana Hanya saja, kisah bagaimana kisah beliau di Pakistan belum dapat kami korek secara valid Pengalaman Ruhaniyah Selanjutnya, selain faktor zohir, terdapat pula beberapa faktor Ruhaniyah yang turut menyertai pertemuan dan perkenalan masyai temboro dengan gerakan dakwa ini Di antaranya yang kerap dikisahkan oleh para masyai temboro adalah Ruhaniyah yang berbeda Yang dirasakan oleh Romo Kiai Mahmud saat mengimami sholat Sholat zuhur jamaah pertama yang datang ke temboro yaitu jamaah Pakistan Ruhaniyah semacam ini memang biasa dirasakan oleh para ulama yang ahli zikir ketika berjumpa Atau duduk satu majelis dengan orang-orang istimewa yang memiliki ruhaniyah dan derajat khusus di sisi Allah Ta'ala Di antaranya lagi adalah mimpi Kiai Mahmud Dikisahkan dari banyak sumber bahwa Romo Kiai Mahmud pernah bermimpi mendengar suara asan dari negeri India Mimpi ini pun ditakwilkan bahwa beliau dan keluarga besarnya akan menerima amanah perjuangan dakwah Sebab asan merupakan bentuk dakwah yang sangat agung dari negeri India Termasuk juga pengalaman Romo Kiai Mahmud ketika pertama kali menginjakan kaki beliau di Masjid Nizomuddin Masjid yang menjadi markas utama bagi gerakan dakwah dan tablik sedunia Di masjid yang penuh baroka ini, Kiai Mahmud berjumpa dengan salah satu guru beliau yang masyur dengan kewaliannya Yaitu Kiai Abu Amar Bacem Dalam mimpi itu, Kiai Abu Amar berkata kepada Kamu sudah saya tunggu selama sekian tahun, kok baru datang sekarang Dan ternyata, angka tahun yang disebutkan oleh Sang Guru adalah sama persis dengan jarak tahun Antara waktu wafat Sang Guru dengan kedatangan Kiai Mahmud ke Nizomuddin Melalui pengalaman ruhaniah yang luar biasa ini Juga kesaksian langsung Kiai Mahmud akan keberkahan gerakan dakwah India ala Maulana Ilyas ini Beliau pun akhirnya semakin mantap dan yakin untuk turut bergabung lalu menerapkan gerakan dakwah ini ke Desa Temboro Sepulangnya ke kampung halamannya kelak Dan benar saja, akhirnya sampai saat ini, Desa Temboro menjadi salah satu pusat dan basis gerakan jamaah tablik Ribuan jamaah dikeluarkan dari kampung ini setiap tahunnya Mulai dari jamaah satu hari, tiga hari, empat puluh hari, empat bulan, sampai satu tahun khusus alumni Gerakan dakwah ini pun juga berhasil merubah suasana dan keadaan kampung menjadi jauh lebih baik Suasana sholat jamaah, menutup aurot, amar maruf nahi munkar begitu tampak nyata di kampung ini Bahkan, Desa Temboro menjadi populer dengan julukan Madinah Van Jaffa Kromo Kiai Mahmud Rohimahullah dan dua saudara beliau, Kiai Sodik dan Kiai Harun, semuanya wafat di hari Jumat Tentu saja, ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki Di dalam sebuah hadit yang cukup masyur, Baginda Muhammad SAW bersabda Tidak ada seorang Muslim pun yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat Melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur, hadis riwayat Imam Tirmidzi Beberapa saat menjelang wafat, Kiai Mahmud sudah merasakan bahwa beliau sebentar lagi akan menghadap Allah Ta'ala Beliau sempat bertanya kepada putra beliau, Kiai Uzairon, bagaimanakah sikap terbaik seorang hamba yang hendak bertemu dengan Allah Dan benar saja, sebelum azan Jumat berkumandang, dalam keadaan suci, Kiai Mahmud menghadap sang kekasihnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau wafat pada tahun 1996 Masehi, tidak berselang lama dengan wafat Hadraji Maulana Inamul Hasan Al-Kandalawi Semoga kita dan anak cucu kita dikumpulkan bersama beliau berdua Bersama para masyai sampai Baginda Nabi Muhammad SAW di surga, tanpa hisap, tanpa aksap, amin